Intro Hai aku Dea Kali ini aku lagi ada di Gandaria City Mall Jakarta Selatan Dan seperti biasa Aku mau nunjukin shopping trip Beauty dan fashion yang ada di mall ini Jadi sekarang lanjut aja yuk Jadi aku mulai dari lantai yang paling bawah dulu Dan aku masuk ke lote martnya Kalau ada lote mart Emang gak terlalu lengkap sih Makeup-makeupnya Jadi kayak tadi cuma ada Maybelline Terus juga Garnier Terus ada Wardah Terus juga Marta Tila Art Group gitu Kayak Sari Ayu, Bioko sama Kering Color Dan untuk skincare-nya ada Pond sama Olay gitu Terus keluar dari situ ada pameran Reveon yang lagi diskon 70% Dan itu kayak rame banget Dan disebelahnya ada Aveka sama Etude House Nah aku mau masuk ke Etude House Dan ini bagian parfumnya Terus juga ada hand creamnya Dan ini bagian makeupnya Dan ya seperti biasa Kalau di storenya itu Pastinya harganya lebih mahal Dibandingin sama online shop gitu Dan bedanya bisa sampe 3-4 kali lipat gitu loh Jadi kayak lumayan jauh banget bedanya Cuman kalo misalnya pake member cards Setau aku sih lebih banyak promo gitu Bahkan sampe ada yang buy one get one Kadang-kadang Nah tadi ada cushion Terus juga sekarang ada BB cream Terus ini bagian toolsnya gitu Dan ini masuk ke skincarenya Lanjut lagi ke Bath & Body Works Ini kayaknya storenya temporary gitu sih Jadi gak permanen Jadi khusus barang-barang yang discount aja Dan ini pricelessnya Dan ini bagian lilin-lilin aromaterapi gitu Dan banyak banget Sampai yang serak gitu Terus lanjut ke Metro Disini ada Ultima Terus juga ini kayak merk Korea gitu Aku lupa merknya apa Terus ada Bourjois Terus juga ada NYX pastinya Dan ini tuh pack dan juga Maybelline Makeup case-nya juga lagi pada discount gitu Dan banyak juga variannya Terus ini bagian wardah Lebih ke skincarenya gitu Kayak body lotion sama body mist Terus juga ada Laneige Dan ini Luna Song Terus aku naik ke lantai atasnya Dan ada Face Shop Masih Korean makeup dan skincare gitu Sama kayak di Etude House tadi Harganya pasti lebih mahal 3-4 kali lipat dibandingin sama online shop Tapi aku gak begitu tau Kalau di The Face Shop itu ada member cardnya atau enggak Terus juga ada The Body Shop Terus juga ada The Body Shop Dan ini palette eyeshadownya yang lumayan agak baru gitu Dan ini foundation dan juga highlighternya Ini bagian eyelinernya Dan lipstick yang paling baru itu ada made lipstick gitu Yang harianya 200an gitu deh kalau gak salah Terus ini tuh bagian yang udah dipaket-paketin gitu Karena untuk holiday season Dan ini ada hand cream Terus juga ada minyak wangi dan hand sanitizer Terus lanjut ke beauty box Tapi aku gak sempet masuk Terus ke guardian Yang pastinya ada Catrice Terus tadi ada Maybelline Dan juga ada Purbasari Ini yang udah dipaketin gitu Warna barunya Terus ini bagian lip balm gitu Dan ada juga caring color Dan udah makeupnya segitu Dan sekarang lanjut ke fashionnya Dan kayak gini suasana mallnya Menurut aku mallnya besar Dan juga atmosfernya tuh modern banget Dan aku sekarang masuk ke Mengo Terus abis itu ada Nex dan H&M Ini bagian aksesorisnya gitu Dan yang di ujung sana itu bagian underwear Dan ini lucu banget Parah box gitu yang dibuka Jadi kayak box gitu Yang untuk sebulan Jadi setiap harinya kalian bisa buka Dan ngeliat hadiahnya ada apa aja Kayak ada kalung Anting sama cincin gitu Kalau gak salah Dan ini bagian basic shirtnya Terus juga sepatunya Dan sebelah sini yang bagian lagi sell gitu Terus keluar lagi Ada beberapa merek high-end juga Kayak Michael Kors Dan jujur di video ini Aku gak nge-shoot semua yang ada Di Gandaria City Karena memang gak sempet Karena mallnya juga lumayan besar Dan tenannya banyak Jadi di video ini Hanya sekedar garis besarnya aja Secara keseluruhan Dan segini dulu video aku Semoga kalian suka Dan kalau kalian udah liat video ini Please klik like dan subscribe-nya Please juga tinggalin komen Kalau kalian punya saran Dan makasih banyak udah nonton See you next time